Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai misteri Gunung Puntang, tempat raihnya para pengikut Siliwangi. Selain hutannya yang amat lebat dan gelap, kabarnya juga diuni hari Maulodaya. Lantas, benarkah makhluk jejadien prajudit Prabu Siliwangi itu masih ada? Disebut Gunung Puntang sebab gunung ini seolah berpegangan pada gunung lain yang ukurannya jauh lebih besar. Puntang dalam bahasa Sunda artinya berpegangan. Seperti anak gunung tapi sebenarnya bukan. Apalagi gunung ini punya ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, berhawa dingin dan selalu berkabut sepanjang hari. Bila kita menyusurinya, tanah di sepanjang punggung gunung ini selalu becek dan lembab. Bukan lantaran malam harinya turun hujan, tetapi karena tebalnya kabut yang selalu turun membasahi didaunan, juga tanah berwarna merah di sana. Penduduk desa Cipaganti, wilayah yang berada di kaki gunung puntang, tak pernah menginjakan kakinya di puncak gunung ini. Kalau mereka bercocok tanam, maka hanya melakukan di kaki gunung saja, yaitu di daerah tak berhutan. Sementara, hutan-hutan gunung ini tetap perawan dengan segala macam isinya. Penduduk setempat mengabarkan, ciutnya nyali masyarakat untuk pergi ke puncak gunung ini lantaran gunung puntang yang selalu berkabut tebal dan masih misteri. Di sana, konan katanya ada sepul bulan harimau lodaya. Harimau lodaya adalah harimau jejadian. Mereka tercipta sesudah para prajurit Prabu Silwangi, Raja Pajajaran, menghilang secara gaib. Setelah para prajurit Pajajaran itu menghilang, lalu timbulah harimau lodaya. Karena itulah penduduk menyebutnya sebagai harimau jejadian. Warga sendiri merasa yakin bila itu adalah harimau jejadian, sebab harimau lodaya sepanjang hayatnya tak pernah mengganggu manusia. Kendhati banyak orang kampung di sekitar gunung pernah bersuah harimau lodaya, namun tidak seorang pun ada yang diganggu apalagi diterkam menjadi santapannya. Itulah ciri-ciri harimau lodaya jejadian prajurit Pajajaran. Seperti hanya harimau lodaya yang berada di hutan sancang Garut Selatan, harimau di sana juga tak pernah mengganggu manusia di sekitarnya, karena sebetulnya mereka hanyalah jejadian dari para leluhur warga, yaitu orang Pajajaran. Di sekitar hutan sancang, bahkan banyak penduduk yang menikah dengan harimau jejadian. Konon katanya seperti itu. Ketika era 1975 silam, di puncak gunung Puntang terjadi longsor besar, ketika beberapa penduduk mencoba untuk melihat ke daerah longsor, didapatinya beberapa ekor harimau lodaya tengah mendekam. Warga sendiri banyak yang mengaku pernah berpatasan dengan harimau lodaya itu, dengan wujud sebesar kerbau, dengan bulu-bulu tebal berwarna belang putih strip hitam. Namun, mereka tidak pernah mengganggu warga. Yang tak kurang misteriusnya, ternyata gunung Puntang dipakai tempat ngahyang beberapa tokoh tua di beberapa kampung sekitar gunung itu. Ngahyang itu bahasa Sunda yang artinya menghilang secara gaib alias mokso. Bila ada yang ingin meninggalkan dunia Fana, maka mereka menghilang begitu saja. Disebut mati, tapi tak ada kuburannya. Disebut hidup, tapi tak ada jasadnya. Orang-orang tua yang sudah memiliki tingkat ilmu kehidupan yang tinggi, bila merasa sudah waktunya untuk melepas kehidupan duniawinya, mereka suka berangkat menuju puncak gunung Puntang untuk tidak kembali lagi. Semula, bila ada orang hilang seperti itu, masyarakat selalu gelisah dan mencoba mencari kemana-mana, namun yang bersangkutan tak pernah ditemukan. Padahal bila melihat usianya mustahil, orang setua mereka sanggup berjalan jauh apalagi menuju puncak. Namun begitulah kenyataannya. Banyak catatan yang didapat. Pada 1935, Ambu Asnah yang usianya di atas 100 tahun juga pergi ke puncak dan tak pernah kembali. Begitupun yang terjadi pada Nini Bosi, pergi ke puncak gunung Puntang pada 1979 itu, waktu itu usianya di atas 80 tahun dan dia tak pernah kembali. Setelah diteliti secara sesama, rata-rata penduduk di sini yang ngahiam ke puncak lantaran dikenal sebagai orang yang menjadi pengikut Prabu Siliwangi, yaitu mereka yang kesehariannya bertindak tanduk seperti orang yang pejajaran pada Yaman Gawu kala. Gunung Puntang di Cisurupan, Garut ini dikenal secara nasional, manakala pada 18 Oktober 1992, ada pesawat MNA CN-235 yang menabrak tebing gunung dan hampir semua penumpang serta awak pesawat tersebut tewas semua. Waktu itu pilotnya seorang wanita bernama Firda Panggabear. Kata Solehuddin, kata warga sekitar, ketika itu hampir sebulan lamanya gunung Puntang bagikan sebuah objek wisata, sebab orang dari mana-mana rame menuju puncak, maka para pedagang kagetan pun tak ayal mengambil untung di sana. Padahal ke puncak gunung tak ada jalan biar hanya untuk jalan setapak. Ketika mengangkut jenazah penduduk pun mesti berame-rame menebangi pohon untuk membuat jalan. Demikian segelas misteri mengenai gunung Puntang, tempat yang dipercaya menjadi tempat rakyatnya para pengikut Prabu Siliwangi. Demikian pembahasan channel Kambus Misteri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda. Salam Rahayu. Terima kasih telah menonton!